Hai Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Nana Sujana meninjau kegiatan vaksinasi Merdeka di Kecamatan Kawangkuan dan Langwan Utara Kabupaten Minasso pada hari Kamis 2 September 2021 peninjauan dilakukan bersama Kasrem 131 Santiago Kolonel Ahmed Franky Watuseke dan beberapa pejabat utama Polda Sulawesi Utara disambut oleh Bupati Minasa Doktor Insinyur Royke Octavian Roring MSI Kapolres Minasa AKPP Tommy Bambang Soisa Forkopimda Minasa beserta jajaran pejabat Pemkap Minasa di kawangkoan vaksinasi berlangsung di halaman gereja Masihi Injeli di Minasa Jemaat Immanuel Kinali vaksinasi ini dilaksanakan atas kerjasama Polda Sulut pemerintah Kabupaten Minasa dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia wilayah 10 Sulut Gorontalo pada peninjauan di lokasi tersebut Kapolda melihat langsung tahapan-tahapan vaksinasi mulai dari pendaftaran pemeriksaan kesehatan penyuntikan vaksin dan observasi kemudian juga berdialog dengan para vaksinator dan masyarakat dalam sambutannya Bupati Minasa menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulawesi Utara yang memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan vaksinasi di Minasa Bupati menjelaskan target penyuntikan vaksin di Kinali Kawangkoan sebanyak 1200 orang sedangkan di Langwan sebanyak 1000 orang di Minasa vaksinasi tahap pertama sekitar 29% dan tahap kedua sekitar 11% dari target sementara walaupun targetnya adalah 300.000 orang untuk di kinar ini targetnya ada 1200 nanti di Langwan juga sudah waktu yang sama dari ini ada 1000 terima kasih terima kasih bahwa 11% dari target sementara targetnya adalah 301.7 untuk Minahasa karena Minahasa berdua serbanya berdua terhadap sementara itu Kapolda juga mengapresiasi tingginya antusiasma dan animo warga Minahasa yang mengikuti vaksinasi lanjut Kapolda TNI Polri pemerintah daerah pihak terkait serta elemen masyarakat lainnya terus berupaya untuk mengejarkan vaksinasi masal karena menurutnya vaksinasi ini bertujuan mempercepat tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok demi menekan laju penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat pada kesempatan ini Kapolda pun menghimbau masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat yang sudah vaksinasi tahap pertama wajib menjalani vaksinasi tahap kedua sesuai waktu yang telah ditentukan sedangkan bagi masyarakat yang belum divaksin dihimbau segera mengikuti digerai-gerai vaksinasi maupun fasilitas kesehatan terdekat Hai setelah kita dipaksin kemudian kita sudah kebal tetapi disini tetap kita harus memaksanakan otomatisahan jadi vaksinasi ini harus apa namanya harus juga yang ITE akan terdekat terdekat dengan kita dipaksin minimal tidak melulakan tidak mengeluarkan selamat menikmati selamat menikmati dari Kabupaten Minasat, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan